Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya memastikan ketersediaan vaksin saat ini sangat terbatas, usai mengalami kekosongan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya juga belum bisa memastikan kapan ketersediaan vaksin kembali ada di Kuburaya. Usai mengalami kekosongan vaksin, kini Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya telah mendapat stok vaksin sekitar 2.340 dosis pada 2 November kemarin yang telah disebar di sejumlah pelayanan kesehatan dan pusat perbelanjaan, sehingga kegiatan vaksinasi pun sudah mulai berjalan sejak Senin 7 November. Untuk ketersediaan vaksin masih tergolong terbatas, sehingga dirinya berharap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk melakukan poster. Sementara terkait kedatangan kembali vaksin tambahan pihaknya belum dapat memastikannya. Alhamdulillah ya, Kabupaten Kuburaya mendapatkan vaksin ya pada tanggal 2 November kemarin. Kemudian vaksin itu berjumlah 2.340 dosis di orang. Hari ini mulai dilakukan vaksinasi ya, baik di Dinas maupun di tempat-tempat seperti biasa, sudah ada pengambilan vaksin ya di KUKESMAS. Insya Allah hari ini juga Dinas dan KUKESMAS itu sudah memasangkan kegiatan ini. Marijan meminta kepada tenaga kesehatan untuk terus mensosialisasikan terkait kehadiran vaksin, khususnya bagi warga yang tinggal jauh. Dika Peberiawan, RUWAIT TV mewartakan.